selamat menikmati tentu berbagi sebuah pengalaman yang tak lain tak bukan berkaitan dengan peralpokatan karena sekali lagi dan sekali lagi Bibit Unggul Blitar 5758 fokus membidangi masalah peralpokatan itu makanya saya berani menyatakan berapapun pertanyaan tentang alpokat insyaallah saya ada jawabannya untuk itu jangan ragu-ragu untuk sahabat-sahabat semua yang ingin bertanya tentang bagaimana menanam alpokat yang baik perawatan alpokat yang baik tentu sekali lagi saya memohon meminta manakala ingin konsultasi selalu sertakan sebuah foto atau video dan identitas misal nama dan alamat itu saja kenapa karena penting ya kita itu orang timur maka unggah-ungguh tepos liro permisi kulonuun ya itu penting gitu ya jadi semakin kenal maka semakin sayang nah gitu loh ya sahabat ya sahabat apa yang ingin saya bagi pada siang hari ini di depan saya ini alpokat aligator untuk kedua kalinya berbuah ya mungkin bagi sahabat-sahabat ada yang masih berkeluh kesah kenapa tanamannya alpokatnya sudah berumur di atas 3 tahun 4 tahun belum produksi mungkin ini jawabannya atau mungkin dalam video ini akan saya sampaikan kendala-kendala kenapa alpokat itu sulit berbuah mungkin diantaranya adalah satu hal ini yang akan saya sampaikan sampai video ini berakhir makanya jangan skip-skip ikuti tonton video ini sampai akhir sahabat tanaman itu tidak jauh berbeda dengan yang namanya manusia ya maksudnya gimana pak ya alpokat pengalaman saya ini karena apapun yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman bukan berdasarkan teori-teori yang berada di atas buku ya tetapi berdasarkan pengalaman yang sudah saya tekuni selama kurang lebih 10 tahunan belakangan ini ya nah apa yang ingin saya katakan kok hampir sama dengan manusia iya semakin tanaman buah itu dia itu gemuk ya semakin dia itu terlalu obesitas terlalu rindang maka itulah mungkin ya yang menjadi salah satu penyebab kenapa alpokat itu sulit dalam hal berbuahnya ya ini ya sahabat percaya atau tidak di usia yang 3 tahun di bulan Oktober nanti ini sudah berbuah yang kedua kalinya alpokat aligator ya sangat recommended manakala sahabat ingin berkebun alpokat diantara salah satu rekomendasi unggulan saya adalah alpokat aligator ya kenapa karena produktivitasnya yang tinggi perawatannya yang mudah tidak mudah terkena penyakit ya itu tentu menjadi poin tersendiri manakala kita ingin berkebun alpokat aligator berbicara rasa saya katakan rasa ini bisa berbeda beda beda lokasi beda perawatan tentu akan menghasilkan buah yang dirasanya itu akan berbeda-beda tetapi bagi saya kalau alpokat itu lebih dari 80% dipupuk menggunakan organik maka bisa saya katakan meskipun ini aligator atau markus yang saiz-saiz jumbo itu rasanya tetap enak tetap pulen ya itu pengalaman saya dan penting waktu pemetian itu harus di siang hari ketika tanaman ini khususnya daun-daunnya dan buahnya sudah benar-benar kering seperti ini ya jangan di pagi-pagi hari dan alpokatnya belum tua sudah dipetik itu nanti akan sangat menentukan rasanya kalau ini sudah tua ya ditandai dengan bure ya kulitnya sudah kusam-kusam seperti ini sekali lagi seperti kulitnya manusia makanya saya katakan alpokat ini sebagaimana kita merawat manusia ya jadi kalau sudah kulitnya keriput-keriput ya itu berarti tanda tanda itu sudah tua buahnya nah ini ini juga sudah kelihatan bure gak glowing glowing lagi berarti ini tandanya alpokat ini sudah sangat siap dipetik ya wah ini buahnya ya sahabat bisa melihat ya ini sampai karena itu oh pentil-pentilnya ini benar-benar luar biasa ya masih 3 tahun kurang berapa kalau sekarang kalau oktober berarti sekarang ini kan masih may ya may may juni juli agustus september oktober masih 5 bulan lagi baru genap 3 tahun dan sudah berbuah yang kedua kali mantap toh mantap populasi di kebun ini ini di Blitar ya sahabat ini si Empu ini pegawai di dulu di Jakarta sekarang pindah ke Surabaya makanya jarang-jarang pulang ini rumputnya sampai seperti ini nah ini juga sama ini juga sudah berbuah yang kedua kali perhatikan 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 nah tanaman ini seperti ini ya cabangnya sahabat ya tidak terlalu tetapi yang terjadi alpukat ini sangat mudah berbuah kenapa sekali lagi alpukat berbuah itu membutuhkan konsentrasi sinar matahari yang bisa dikatakan mintanya harus benar-benar penuh prinsipnya dari ujung atas itu sampai ujung paling bawah sini dia harus terkena sinar matahari ini paling bawah ini sahabat kena sinar matahari itu prinsipnya itu makanya kalau tanaman alpukat itu terlalu rindang maka tentu bisa dikatakan akan sangat sulit dalam hal berbuahnya ini mungkin salah satunya itu yang saya katakan tadi-tadi ya mungkin ini salah satunya ya jadi yang menjadi penyebab alpukat itu sulit dalam hal berbuahnya diantaranya dia terlalu rindang terlalu gemuk perhatikan ini depan saya ini walah 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 alpukat segini ini perhatikan ini hampir tidak ada sisa semua ada buahnya ini seluruh ujung-ujungnya ini semua semua ada semua ada muter kuncinya sekali lagi dari ujung daun atas sampai ujung daun paling bawah harus terkena sinar matahari jadi prinsipnya dalam hal pruning atau pemangkasan nah ini ini contoh sudah 3 tahun dan belum berbuah sama sekali ini sudah saya pangkasi tadi karena kebetulan umpunya di rumah saya mampir ya nah ini sudah terbuka ini tadi semua di tengah ini gelap ya sahabat artinya gelap itu sinar matahari itu tidak bisa masuk ke dalam cabang-cabang yang ada di dalamnya ini kalau ini sekarang sudah terbuka ya sudah terbuka nah seperti ini jadi itu ya mungkin itu menjadi salah satu sekali lagi penyebab kenapa tanaman alapukat sahabat itu sulit berbuah ya itu makanya saya bilang dari awal tadi diantara salah satunya ya yang lainnya yang lainnya bisa jadi karena mungkin kurang air ataupun kurang pupuk kurang hal dalam hal penyemprotan fungi dan pestinya maka bisa saya katakan memang penyebab tanaman alpukat itu sulit berbuah itu memang banyak hal ya diantaranya sekali lagi karena terlalu rindang sekali lagi ini usianya 3 tahun kurang 5 bulan berarti 2 tahun 2 tahun setengah 2 tahun setengah ini sudah berbuah 2 kali ya memang belum 100% tapi tahun ini insya Allah sudah 95% yang berbuah berbuah jadi 2 tahun setengah berbuah 2 kali itu memang belum semuanya di sekitar 100 populasi tapi ini sudah menjadi hal yang sangat bagus hal yang sangat baik karena sekali lagi kita menghitung investasi itu harus juga kembali kalau ini Markus ya memangkan Markus ini idealnya 3 tahun sahabat tapi dilihat dari warna daunnya ini gak bisa hijau hijau seperti ini ini indikasi kalau ini alpukat ini mau berbunga ya akhir itu ya sahabat ya apa yang bisa saya bagi pada siang hari ini semoga ini menginspirasi semoga ini bermanfaat dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpah rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala terus semangat berbuat baik dan menerbarkan kebaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mantap